Pemakaman surga hanya dapat memastikan bahwa perubahan di sungai darah, suara iblis misterius, dan patung yang disembak oleh Kaisar Iblis semuanya terkait dengan Dewa Iblis Leluhur. Namun, tidak ada yang tahu apa yang direncanakan Kaisar Iblis. Jika Dewa Iblis Leluhur telah jatuh di zaman kuno, bagaimana itu bisa muncul di benua Tian Tian Suan sekarang? Jika Kaisar Iblis ingin menghidupkan kembali Dewa Iblis Leluhur, metode apa yang akan dia gunakan? Semuanya adalah misteri dan tak terduga. Namun, satu hal yang pasti. Jika Dewa Iblis Leluhur benar-benar dihidupkan kembali, akhir dari benua Tian Suan akan tiba. Ini adalah hasil yang tidak ingin dilihat oleh siapapun, tetapi tidak ada yang bisa menghentikannya. Burial of Heaven kembali ke pedang yang patah, dan ruang belajar menjadi sunyi. Ji Tian Xing dan Yun Yao saling memandang dengan ekspresi serius. Setelah beberapa saat, Yun Yao berkata kepadanya, Tian Xing, kita harus berhati-hati dan bersiap untuk ini secepat mungkin. Namun, dengan kekuatan kami, kami tidak dapat kembali ke Gunung Suci Ras Iblis untuk menyelidiki kebenaran. Oleh karena itu, kita harus melaporkan ini ke kediaman Raja dan membiarkan mereka membuat keputusan. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, ya, tidak hanya kediaman Raja, tetapi juga Ras Manusia, Ras Iblis, dan Pengadilan Kekaisaran Ras Air harus mengetahui hal ini dan berhati-hati dan bersiap sebelumnya. Serahkan ini padaku, aku akan memberitahu mereka beritanya. Yun Yao sedikit menganggup dan berkata, Baiklah, kalau begitu kamu harus memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada semua orang sehingga mereka akan percaya dan menganggapnya serius. Saya datang ke sini segera setelah saya kembali ke Monarch Residence. Saya harus kembali ke gua untuk memeriksa situasinya. Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan Istana Ski Air, menuju Istana Klu Jade. Ji Tian Xing duduk sendirian di ruang kerja dan berpikir lama sebelum dia mengajukan alasan. Kemudian, dia mengeluarkan tiga slip giyok dan memasukkan informasi ke dalam slip giyok, mencatat bahwa Kaisar Iblis mungkin menghidupkan kembali Dewa Iblis Leluhur. Dia mengirim tiga slip giyok terenkripsi ke Long Yun Xiao, Tai Yi, dan Ji Ke. Long Yun Xiao dan Tai Yi sama-sama pangeran. Setelah mereka menerima berita itu, mereka pasti akan melaporkannya ke Raja Ras Manusia dan Kaisar Naga Emas dari Ras Air. Ji Ke adalah putri dari Ras Iblis. Begitu dia menerima berita itu, dia pasti akan melaporkannya ke Demon Empress dan Demon Emperor. Setelah mengirimkan slip giyok komunikasi, Ji Tian Xing hendak meninggalkan Istana Tian Xing untuk mencari Guru Ilahi Bulu Hitam. Namun, saat dia mencapai pintu masuk utama Istana Tian Xing, dia melihat dua penjaga dari kediaman ke Kaisaran tiba di pintu masuk utama dengan kecepatan cahaya. Sua. Dua penjaga mendarat di luar gerbang dan berjalan ke arahnya dengan hormat. Salam, Pangeran Tian Xing. Pangeran Tian Hang, kami di sini atas perintah. Silakan ikut dengan kami, kata Ye Fu Tian. Kedua penjaga itu tampak husuk, dan nada mereka juga sangat husuk. Ji Tian Xing sedikit mengernyit dan bertanya, perintah siapa yang kamu layani? Kemana kau membawaku? Kedua penjaga itu mengungkapkan ekspresi hormat dan berkata dengan suara rendah, kami berada di bawah perintah Istana Kekaisaran. Istana Kekaisaran, murid Ji Tian Xing menyusut, dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Mansion Master ingin bertemu denganku. Dia dipenuhi dengan keraguan, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan lagi. Dia mengikuti dua penjaga ke langit dan bergegas menuju kedalaman kediaman Kekaisaran dengan kecepatan kilat. Istana Kekaisaran terletak di bagian terdalam dari kediaman Kekaisaran. Itu adalah area suci dan terlarang di kediaman Kekaisaran. Istana Kuno dan Sakral itu adalah tempat tinggal para Master Mansion di masa lalu. Bahkan guru dewa dari kediaman Kekaisaran tidak dapat mendekati Istana Kekaisaran tanpa panggilan dari Tuan Mansion. Ji Tian Xing pernah ke Istana Kekaisaran sekali, dan disanalah dia bertemu dengan Mansion Master untuk pertama kalinya. Meskipun dia baru bertemu Mansion Master untuk waktu yang singkat. Tapi selama pertemuan itu, Mansion Master memberitahunya tentang pengikut Dewa Pedang. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Mansion Master telah memanggilnya hari ini untuk memberitahunya rahasia lain. Satu jam kemudian, mereka bertiga terbang ke bagian terdalam dari kediaman Kekaisaran dan mendarat di puncak raksasa setinggi 10.000 meter. Istana Kuno di puncak-puncak raksasa adalah Istana Kekaisaran. Dua penjaga berjaga di bawah tangga di luar gerbang. Ji Tian Xing menaiki tangga sendirian dan berjalan menuju gerbang istana. Gerbang perunggu setinggi 30 meter dibiarkan terbuka sedikit. Dia mengulurkan kedua tangan untuk memegang pengetuk pintu perunggu, dan mendorong pintu gerbang terbuka. Cahaya kabur di luar istana bersinar melalui gerbang menuju istana yang luas. Ji Tian Xing melangkah melewati gerbang dengan ekspresi serius dan memasuki istana. Saat dia memasuki aula utama, pintu di belakangnya tertutup secara otomatis dengan bang. Pada saat yang sama, ratusan lampu batu permata menyala di dinding aula, memancarkan kecemerlangan warna-warni. Ji Tian Xing tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat ke utara. Dia melihat singgah sana yang luas, mewah, dan sangat terhormat. Di sebelah kiri singgah sana ada patung manusia naga emas gelap, dan di sebelah kanan singgah sana ada patung harpi. Di singgah sana yang luas duduk seorang pria parubaya kekar berjubah ungu. Tingginya hampir dua meter, dan rambutnya yang panjang seputih salju diikat dengan tali naga emas gelap, memperlihatkan aura riang dan sulit diatur. Dia memiliki jubah emas gelap menutupi bahunya, dan matanya yang dalam dan gelap bersinar dengan kebijaksanaan dan perubahan hidup. Ji Tian Xing berjalan melintasi istana dan naik tahta. Dia membungkuk kepada pria berambut putih itu dan berkata dengan hormat, Salam, Mansion Master. Pria berambut putih itu adalah Mansion Master. Dia sedikit menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, kamu boleh bangkit. Terima kasih, Mansion Master, jawab Ji Tian Xing. Dia menegakkan tubuhnya dan menatap Mansion Master dengan tenang. Bolehkah saya tahu mengapa Anda memanggil saya ke sini, Mansion Master. Mansion Master menatapnya dalam-dalam dan mengukurnya sebelum berkata dengan suara yang dalam, aku belum melihatmu selama setahun, dan kamu telah menembus ke alam pemurnian jiwa. Selain itu, kekuatanmu telah meningkat sepuluh kali lipat. Aku sangat senang. Ji Tian Xing menganggup dan menjelaskan, pada tahun lalu, untuk menyelamatkan Yun Yao, Putra Kaisar telah berkeliaran di daratan. Selama periode ini, dia telah mengalami banyak bahaya dan kesulitan. Kesulitan membuat orang bekerja keras. Putra Kaisar juga memiliki beberapa peluang dan petualangan, yang memungkinkannya menerobos dengan mulus dan meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Mansion Master sedikit menganggup dan berkata dengan nada puas, Bagus sekali. Anda memang penerus Kenshin. Anda tidak mengecewakan saya. Karena Anda telah memasuki sarang Kaisar Iblis dan menyelamatkan Yun Yao, apa yang Anda temukan dan dapatkan dari perjalanan Anda ke Gurun Utara? Ji Tian Xing berpikir sejenak dan menjawab dengan jujur, Tuan Rumah, Putra Kaisar memang menemukan sesuatu. Hari ini, saya memiliki dua hal untuk dilaporkan kepada Anda. Pertama, Putra Kaisar menemukan Ren Huang Ye di Pegunungan Manggu dalam perjalanan pulang dari Gurun Utara. Menurut instruksi yang Anda berikan kepada saya, Ren Huang Ye adalah salah satu pengikut Kenshin. Sayangnya, ketika saya mengundang Ren Huang Ye untuk keluar dan membantu saya, dia menolak dengan sopan. Dia berkata bahwa dia masih menunggu seseorang. Ekspresi Mansion Master tidak berubah. Dia berkata dengan tenang, adalah normal bagi Ren Huang Ye untuk menolak. Anda tidak perlu mengingatnya. Ketika waktunya tepat, dia secara alami akan keluar dan membantu Anda. Ji Tian Xing menganggup dan melanjutkan. Kedua, ketika Putra Kaisar dan Yun Yao berada di sarang Kaisar Iblis, mereka menemukan beberapa petunjuk. Setelah berulang kali mempertimbangkan dan berspekulasi, kami dapat mengonfirmasi bahwa Kaisar Iblis sedang melakukan konspirasi yang menghancurkan bumi. 1142. Kaisar Iblis kuno ingin menghidupkan kembali Dewa Iblis leluhur. Master Istana mengerutkan kening, dan kilatan dingin melintas di matanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan padaku. Ji Tian Xing menanggupkan tangannya dan membungkuk. Kemudian, dia memberitahu Mansion Master semua yang telah terjadi. Yun Yao diubah menjadi Dewa Dara oleh Kaisar Iblis dan dipenjarakan di Gunung Suci Ras Iblis selama 10 bulan. Selama waktu itu, Yun Yao akan menemukan sungai darah di kaki Gunung Suci yang bergolak setiap malam bulan Purnama. Suara Iblis Misterius bisa terdengar darinya, dan bayangan hitam Misterius melintas. Tidak hanya itu, Demon Emperor juga membawa Yun Yao memunjungi patung Misterius. Patung itu memiliki tiga kepala, sembilan lengan, dan sepasang sayap hitam putih. Itu adalah gambar dari Dewa Iblis leluhur yang legendaris. Oleh karena itu, kami berani menyimpulkan bahwa Kaisar Iblis kemungkinan besar sedang menjalankan rencana untuk menghidupkan kembali Dewa Iblis leluhur. Setelah mendengar ceritanya, Kepala Istana mengerutkan kening dan merenung sejenak sebelum mengangguk. Begitu, memang sama dengan spekulasiku. Gunung Suci dan Sungai Darah, Sarang Kaisar Iblis, menyembunyikan terlalu banyak rahasia. Ji Tian Xing berdiri dengan tenang, menunggu keputusan Kepala Istana. Dia berpikir bahwa Kepala Istana akan menangani masalah ini dengan serius dan membuat keputusan yang sesuai. Namun, dia tidak mengharapkan Master Istana untuk berkata dengan tenang, kamu tidak perlu khawatir tentang ini untuk saat ini. Aku memanggilmu ke sini hari ini untuk memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Segera, saya akan meninggalkan negara bagian tengah dan hanya akan kembali paling cepat dalam setahun. Selama waktu ini, saya punya tugas untuk Anda. Mendengar kata-katanya, Ji Tian Xing segera mengerutkan kening dan bertanya dengan wajah penuh keraguan dan kekhawatiran, Tuan, Kaisar Iblis sedang melakukan skema yang menghancurkan bumi. Setelah rencananya berhasil dan Dewa Iblis leluhur terbangun, itu akan membawa bencana yang menghancurkan bumi ke benua Tian Xuan. Pada saat kritis ini, bukankah kediaman Kekaisaran seharusnya menyatukan pusat kekuatan dari tiga ras untuk menghentikan skema Kaisar Iblis? Jangan bilang, kamu ingin menonton ras Iblis mengambil alih dunia dan memperbudak semua ras. Meski nadanya gelisah, Peles Master tidak marah. Dia mendengarkannya tanpa ekspresi dan berkata dengan nada serius, Tian Xing, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Dewa Iblis Primogenitor adalah roh dewa kuno. Dia telah menghilang selama perang besar para dewa dan keberadaannya tidak diketahui. Tidak ada yang tahu apakah Dewa Iblis leluhur meninggalkan benua ini atau telah benar-benar jatuh. Itu hanya legenda ilusi. Bahkan jika itu adalah dewa, ia dapat melestarikan jiwa yang tersisa setelah kejatuhannya. Tapi ribuan tahun telah berlalu, berapa banyak kekuatan yang tersisa. Kaisar Iblis ingin menghidupkan kembali Dewa Iblis leluhur. Jiwa Dewa leluhur Dewa Iblis adalah tubuh sejati Dewa Iblis Dewa akan memakan waktu ribuan tahun. Penguasa berhenti pada saat ini. Dia menatap Ji Tian Xing dengan sungguh-sungguh dan bertanya, seribu tahun bukanlah waktu yang cukup bagi semua ras untuk bekerja sama dan menghancurkan ras Iblis. Lebih jauh lagi, apa yang akan dilakukan Soverein ini terkait dengan nasib seluruh benua. Ini sangat penting. Ini, Ji Tian Xing langsung terdiam. Dia tidak dapat membujuk Master Istana lebih jauh. Dia tahu betul bahwa Master Istana adalah ahli terhebat di benua itu. Status dan levelnya terlalu tinggi, jadi dia melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Karena Master Asgard mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir dan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dilakukan yang akan mempengaruhi nasib benua, alasan apa dia harus menghentikannya. Setelah hening sejenak, dia hanya bisa menggenggam tangan dan membungkuk. Dia berkata, Bolehkah saya bertanya misi apa yang dimiliki Tuan Istana? Tolong beritahu aku. Master Istana menatapnya dengan mata berbinar dan berkata dengan kasar, Kamu adalah Kaisar yang paling aku hargai, serta penerus Kenshin. Kamu telah mencapai ranah penyempurnaan jiwa, melampaui batas manusia. Alhasil, inilah saatnya saya memberitahu Anda beberapa hal dan rahasia. Setelah Yun Yao diselamatkan olehmu, tubuhnya masih dirasuki oleh jiwa Iblis, dan dia terus-menerus dirasuki Iblis. Yun Yao yang memohon padaku untuk menyelamatkannya, karena itulah Yun Yao dibebaskan. Yun Yao memiliki Mutiara Dewa Neptunus di dalam dirinya. Itu adalah sisa jiwa Dewi Yao Guang yang legendaris. Itu adalah artefak dewa. Asal usul Mutiara Dewa Neptunus ini terkait erat dengan Kenshin. Saya membuka segel Mutiara Dewa Neptunus dan menggunakan kekuatannya untuk memurnikan jiwa Iblis Yun Yao, yang membuat jiwanya terbangun. Itu adalah berkah tersembunyi, dan kekuatannya meningkat sepuluh kali lipat. Tubuh Ji Tian Xing bergidik ketika mendengar itu. Pandangan, seperti yang diharapkan, melintas di matanya. Dia berpikir, seperti yang kuduga, orang yang menyelamatkan Yao Yao benar-benar adalah Tuan Istana. Mutiara Dewa Neptunus di dalam Yao Yao benar-benar terkait dengan Dewi Yao Guang. Dia telah menebak dua poin ini sejak lama, tetapi dia tidak pernah bisa mengverifikasinya. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Kepala Istana akan mengatakan yang sebenarnya kepadanya secara pribadi hari ini. Dia segera menyadari bahwa sangat mungkin misi yang diberikan Master Asgard kepadanya terkait dengan Yun Yao. Seperti yang diharapkan, Master Istana melanjutkan dengan tegas, sayang sekali ketika saya menggunakan Mutiara Dewa Neptunus untuk menyelamatkan Yun Yao, saya menemukan bahwa kekuatan di dalam Mutiara Dewa Neptunus bukanlah jiwa sisa Dewi Yao Guang. Sebaliknya, itu adalah salah satu dari tujuh fragmennya. Karena beberapa alasan yang tak terkatakan, saya perlu mengumpulkan semua tujuh fragmen Dewi Yao Guang dan membangunkannya. Ketika dia sampai di sana, Jitian Sing memotongnya dengan tergesa-gesa. Dia bertanya, Tuan Istana, apakah Yun Yao benar-benar reinkarnasi dari Dewi Yao Guang? Saya memiliki pertanyaan ini dalam pikiran saya untuk waktu yang sangat lama. Tolong jawab aku. Master Istana menatapnya dalam-dalam. Setelah hening sejenak, dia mengangguk, semacam itu. Semacam itu, Jitian Sing mengerutkan kening. Dia agak ragu. Tuan Asgard, bolehkah saya bertanya mengapa Anda mengumpulkan semua tujuh fragmen Dewi Yao Guang dan menghidupkannya kembali? Master Istana meliriknya dan berkata dengan ekspresi acuh-ta'acuh, saya tentu saja punya alasan untuk melakukan ini. Saat ini, Anda tidak memiliki hak untuk mengetahui hal ini. Meskipun dia tidak mengatakannya, Jitian Sing bisa menebak secara samar. Dia bertanya, mungkin, mungkinkah, terkait dengan nasib profound sky continent. Master Istana hanya menatapnya tanpa emosi. Dia tidak mengakui atau menyangkalnya. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan tegas, mutiara Dewa Neptunus di tubuh Yun Yao hanyalah pecahan ketujuh Dewi Yao Guang. Seharusnya ada enam mutiara Dewa Neptunus lainnya di dunia ini. Mereka harus dibentuk dari enam fragmen lainnya. Jitian Sing, misi yang kuberikan padamu adalah menemukan enam mutiara Dewa Neptunus lainnya. Hanya Anda dan saya yang tahu rahasia ini. Bahkan Yun Yao tidak tahu. Anda adalah suami Yun Yao. Anda adalah orang yang paling dia percayai. Terlebih lagi, saat Anda mendekati mutiara Dewa Neptunus, jiwa Anda akan merasakannya. Hasilnya, Anda adalah orang yang paling cocok untuk misi ini. Jitian Sing mengangguk. Dia berkata dengan tegas, Tuan Istana, saya mengerti apa yang Anda katakan. Saya bersedia menerima misi ini. 1143. Jitian Sing tahu betul bahwa Sang Patriark memiliki harapan besar padanya dengan memberitahunya rahasia Dewi Yao Guang dan mutiara ilahi Neptunus. Namun, mencari mutiara ilahi Neptunus tanpa tujuan terlalu sulit. Itu adalah misi yang mustahil. Sang Patriark berkata dengan tegas, Jitian Sing, betapapun sulitnya misi ini, kamu harus menyelesaikannya. Yun Yao hanya menyatu dengan fragmen ketujuh dari Sang Dewi. Meskipun kultifasinya meroket, dia hanya memiliki lima tahun lagi untuk hidup. Setelah lima tahun, jika dia tidak dapat menemukan pecahan lain untuk melanjutkan hidupnya, kekuatan pecahan tersebut akan menjadi tidak seimbang, mengakibatkan kehancuran jiwa dan raganya. Jitian Sing merasa seperti disambar petir saat mendengar ini. Dia bertanya dengan tak percaya, bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Yao Yao sudah baik-baik saja? Kenapa ini terjadi? Kenapa dia selalu diganggu oleh kemalangan dan kemalangan? Sang Patriark menatapnya dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam, jika dia hanya orang biasa, dia secara alami bisa mati karena usia tua dan menjalani kehidupan yang damai. Tapi dia tidak, nasibnya ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Bagaimana bisa begitu mudah baginya untuk menjadi ahli seni bela diri dan terbangun sebagai Dewi Kuno? Jitian Sing tidak mengatakan apa-apa sebagai tanggapan. Dia hanya bisa diam. Dia tidak dapat menyangkal bahwa kebenaran adalah seperti yang dikatakan Patriark. Bagaimana bisa begitu mudah mewarisi warisan Dewi Kuno? Sama seperti dirinya sendiri, dia harus melalui bahaya dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya untuk mewarisi warisan Kenshin. Pada saat ini, Patriark melanjutkan, Jitian Sing, hanya Anda dan saya yang tahu tentang mutiara ilahi Neptunus. Aku akan mencari mutiara ilahi Neptunus bersamamu. Adapun mengapa saya ingin menghidupkan kembali Dewi Yao Guang, Anda akan mengerti di masa depan. Jitian Sing merasa jauh lebih nyaman ketika mendengar itu. Dia mengangguk, Patriark, saya mengerti. Tolong beri saya perintah Anda. Sang Patriark berkata dengan serius, mutiara ilahi Neptunus adalah benda suci, jadi jelas tidak akan muncul di tempat biasa. Saya sudah mencari benua langit yang mendalam berkali-kali, tetapi saya tidak menemukan apapun. Hanya ada dua alasan terlarang yang belum sempat saya selidiki. Saya akan meninggalkan Profound Sky Continent, jadi saya ingin Anda menyelesaikan masalah ini. Dua area terlarang adalah God Falling Cliff dan Sun and Moon Furnace. Mereka berdua adalah tempat yang sangat berbahaya di dunia. Saya punya informasi tentang dua area terlarang di sini. Anda harus melihatnya dengan hati-hati dan mencari tahu. Ketika Anda memiliki kepercayaan yang sesuai, Anda dapat pergi dan menyelidiki. Kemudian, cahaya kemasan menyala di telapak tangannya, dan secarik batu giok muncul. Dia melambaikan tangannya dan mengirim slip giok ke Jitian Sing. Jitian Sing mengambil slip batu giok dan sedikit mengerjit saat dia berpikir, Sun Moon Furnace. Mungkinkah Sun Moon Furnace yang kugunakan untuk menempa pedang patahku di Sinhole Laut Timur? Saat dia tenggelam dalam pikirannya, Master Asgard berkata dengan suara rendah, Setelah saya pergi, Anda harus berkultivasi dengan rajin dan cepat meningkatkan kekuatan Anda sehingga Anda dapat menyelesaikan misi secepat mungkin. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak cukup bagimu untuk memasuki dua area terlarang itu. Ikutlah denganku, aku akan membawamu ke suatu tempat. Dengan mengatakan itu, Manor Lord berdiri dan meninggalkan aula utama, memasuki kedalaman Istana Kekaisaran melalui pintu rahasia di sudut aula. Jitian Sing mengikuti di belakangnya. Setelah berjalan di sepanjang lorong gelap selama seperempat jam, mereka akhirnya memasuki ruang rahasia yang remang-remang. Ketika dia melangkah melewati pintu ruang rahasia, dia hanya merasa telah melewati lapisan gelembung tak terlihat, dan seluruh tubuhnya sedikit terdistorsi. Ruang rahasia itu dipenuhi dengan kekuatan misterius tak terlihat yang membuatnya merasa aneh dan canggung. Master Istana berhenti dan melambaikan tangannya untuk menembakkan cahaya kemasan yang menyelaukan. Seketika, selusin lampu batu permata menyala di dinding ruang rahasia. Cahaya warna-warni menerangi seluruh ruang rahasia. Jitian Sing akhirnya melihat penampakan ruang rahasia dengan jelas. Radiusnya hanya 100 kaki, dan perabotannya sangat sederhana. Dinding di sekitarnya dan lantai di bawah kakinya di asfal dengan lempengan batu hitam yang tidak diketahui. Pola kuno dan misterius terukir di atasnya, memancarkan gelombang energi yang tak terlihat. Di seluruh ruang rahasia, hanya ada futon yang terbuat dari geok spiritual emas gelap di tengahnya. Selain itu, tidak ada yang lain. Master Istana menoleh untuk melihatnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya akan pergi dalam beberapa hari. Anda dapat yakin dan berkultivasi dalam pengasingan di sini. Ruang rahasia ini adalah inti dari Istana Kekaisaran. Itu telah ditinggalkan sejak zaman kuno, dan itu juga merupakan tempat berharga bagi para master istana masa lalu untuk berkultivasi dalam pengasingan. Waktu di sini berbeda dari dunia luar. Aliran waktu di sini 10 kali lebih cepat dari dunia luar. Jika Anda berkultivasi di sini selama 10 hari, hanya satu hari yang akan berlalu di dunia luar. Namun, ruang rahasia ini hanya memungkinkan Anda berkultivasi dalam pengasingan selama 100 hari. Kekuatannya akan habis setelah itu, dan butuh beberapa tahun untuk pulih. Ji Tian Xing tiba-tiba mengungkapkan ekspresi terkejut dan berkata dengan tidak percaya, lalu jika saya berkultivasi dalam pengasingan di sini selama 100 hari, hanya 10 hari yang akan berlalu di dunia luar. Ruang rahasia ini sebenarnya memiliki efek magis seperti itu. Itu benar-benar dapat mengubah aliran waktu. Master Istana menganggup dan memberinya beberapa instruksi lagi sebelum dia berbalik dan meninggalkan ruang rahasia. Mengikuti, bang, teredam, pintu batu ruang rahasia itu tertutup. Ruang rahasia menjadi tenang, hanya menyisakan Ji Tian Xing sendirian. Dia berdiri di ruang rahasia dengan linglung dan melihat sekeliling dengan tak percaya, melihat pola susunan di dinding dan lantai. Tanpa ragu, pola susunan kuno inilah yang diliputi warna putih keabu-abuan yang menyebabkan aliran waktu di ruang rahasia berbeda dari dunia luar. Dia menata pola susunan yang menyilang dan memutar dan dengan hati-hati mengamatinya untuk sementara waktu. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan matanya bersinar dengan cahaya terang. Pola susunan aneh ini, di mana saya pernah melihatnya sebelumnya. Dia sedikit bingung dan mengerutkan kening dalam kebingungan, memeras otaknya untuk mengingat. Dia sangat yakin bahwa ini adalah pertama kalinya dia berada di ruang rahasia Istana Kekaisaran, dan juga pertama kalinya dia melihat susunan di ruang rahasia. Tapi untuk beberapa alasan, pola susunan ini memberinya perasaan deja vu, dan bahkan sedikit familiar. Dia merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba teringat. Aku ingat sekarang, ini makam Kenshin. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat duduk bersila di kasur yang terbuat dari batu giok spiritual, dan jiwanya memasuki makam Kenshin. Uus! Pedang roh emas berubah menjadi orang emas kecil tembus cahaya yang terlihat persis seperti dia. Semangatnya terbang melintasi gurun yang dingin dan suram dan dengan cepat mencapai tepi, memasuki area kosong dalam kabut kelabu. Di area kosong lebih dari 10 mil, tanah putih keabu-abuan terukir dengan pola susunan misterius. Ji Tianxing dengan hati-hati mengamati dan membandingkannya sebelum dia memastikan tebakannya. Itu benar. Pola susunan misterius di makam Kenshin sangat mirip dengan susunan misterius di ruang rahasia Tuan Istana. Penemuan ini membuatnya bersemangat, dan dia langsung berpikir keras. Susunan misterius di ruang rahasia Istana Guru dapat mengubah aliran waktu. Pola larik di makam Kenshin sangat mirip dengan larik itu. Mungkinkah itu juga memiliki efek mengubah waktu? Setelah perbandingan yang cermat, pola susunan di makam Kenshin tampaknya memiliki tingkat yang lebih tinggi dan berkali-kali lebih dalam daripada susunan di ruang rahasia Master Istana. 1144. Ji Tianxing menghabiskan setengah hari dengan hati-hati mempelajari susunan di ruang rahasia Mansion Master dan diagram susunan misterius di makam Kenshin. Setelah dibandingkan, dia sampai pada suatu kesimpulan. Meskipun keduanya sangat mirip, perbedaan kelasnya tak terhitung jumlahnya. Jika susunan di ruang rahasia Mansion Master berada di primordial spirit realm. Diagram susunan misterius di makam Kenshin setidaknya berada di alam dewa bela diri, atau bahkan diagram susunan alam dewa sejati. Tentu saja, ini hanya sebuah contoh. Dia percaya bahwa nilai sebenarnya dari dua larik itu beberapa tingkat lebih tinggi dari ini. Setidaknya, dengan kekuatan dan pencapaiannya saat ini dalam formasi susunan, dia sama sekali tidak dapat memahami atau memahami kedua susunan ini. Setelah setengah hari, dia hanya bisa menyerah tanpa daya pada penelitiannya. Dia sudah memutuskan bahwa jika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia pasti akan bertanya kepada Mansion Master tentang ruang rahasia formasi susunan ruang rahasia. Setelah mengumpulkan pikirannya, jiwanya meninggalkan makam Kenshin dan kembali ke pikiran tubuh utamanya. Dia mulai fokus pada kultivasi dalam pengasingan, mengonsumsi batu roh, pil, dan sumber daya kultivasi dalam jumlah besar untuk meningkatkan kekuatannya. Dia mengolah tingkat pertama dari jalan jiwa pedang berulang kali, mengumpulkan sejumlah besar kekuatan sihir untuk memadatkan jiwa pedang dan pedang sihir jiwa. Tanpa sadar, lebih dari dua bulan telah berlalu. Dia berkultivasi dalam pengasingan di ruang rahasia selama 80 hari. Kekuatan sihirnya akhirnya terakumulasi secara maksimal, dan kekuatan jiwanya juga telah mencapai puncak alam penyempurnaan jiwa tingkat kedua. Dia akhirnya memadatkan pedang sihir jiwa ketiga, dan kekuatannya secara alami menembus ke tingkat ketiga dari alam penyempurnaan jiwa. Ketika dia berhasil mencapai tingkat ketiga dari Sol Refinement Realm, tubuhnya menyala dengan cahaya putih yang menyilaukan. Tiga pedang sihir jiwa putih sepanjang setengah meter melayang di belakang punggungnya. Mereka bersinar dengan cahaya kabur dan melepaskan kekuatan sihir jiwa yang kuat. Setiap pedang sihir jiwa dijiwai dengan kekuatan tak terbendung yang dapat menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Ketika ketiga pedang sihir jiwa dilepaskan bersamaan, mereka memiliki kekuatan untuk memanggil angin dan hujan, dan menghancurkan gunung dan sungai. Itu benar-benar menakutkan. Jitiansing juga dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan tempurnya telah berlipat ganda. Dia saat ini bukan yang terbaik dalam hal kekuatan, tetapi kekuatan tempurnya luar biasa, cukup untuk melakukan apapun yang dia inginkan di benua itu. Ini bagus. Ruang rahasia kepala Manor terlihat sederhana, tetapi memiliki efek yang luar biasa. Saya tidak bisa menyianyikan sisa 20 hari. Saya akan mengambil kesempatan untuk berlatih sembilan pedang pemakaman surga dan meningkatkan kekuatan ilmu pedang saya. Memikirkan hal ini, dia memanipulasi pedang emas jiwa ilahi dan memasuki makam Kenshin untuk berkultivasi. Suwa. Pedang emas jiwa ilahi mengambil wujudnya, berubah menjadi sosok emas kecil transparan yang muncul di makam Dewa Pedang. Dia berdiri di tengah gurun putih ke abu-abuan, dan di depannya ada 18 batu nisan yang dingin dan hitam pekat. Sembilan batu nisan di sebelah kiri masih kosong. Tidak ada apa-apa di sana. Ada sembilan batu nisan di sebelah kanan, dan delapan di antaranya kosong. Hanya batu nisan pertama yang diukir dengan tingkat pertama dari jalan jiwa pedang. Jitiansing tanpa sadar melirik batu nisan itu dan melihat tulisan segel kuno di batu nisan itu menyala dengan cahaya kemasan yang gelap. Awalnya, batu nisan setinggi 10 meter itu berwarna hitam pekat dan memancarkan aura kematian yang dingin. Tetapi pada saat ini, batu nisan itu terbungkus lapisan cahaya kemasan yang kabur, dan memancarkan kekuatan misterius. Apa yang sedang terjadi? Batu nisan ini sepertinya agak aneh. Jitiansing mengerutkan kening dan berjalan di depan batu nisan, penuh keraguan, dan mengamatinya dengan cermat. Dia melihatnya sebentar dan tidak dapat menemukan petunjuk apapun, jadi dia mengulurkan tangan untuk menyentuh batu nisan untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun, begitu tangannya menyentuh batu nisan itu, batu nisan itu bersinar dengan cahaya kemasan yang gelap. Suwa! Dalam sekejap, cahaya kemasan gelap yang misterius menyelimuti jiwa ilahinya. Kekuatan melahap yang mengerikan meletus dari batu nisan dan langsung menelannya, membuatnya tidak bisa melawan atau melawan. Suwa! Dengan kilatan cahaya, Divine Soul Jitiansing menghilang. Cahaya kemasan di batu nisan juga dengan cepat memudar, dan menjadi normal, gelap gulita, dan dingin seperti biasanya. Jitiansing berpikir bahwa setelah batu nisan berubah dan menelannya, akan ada bahaya. Tapi ketika dia melihat pemandangan di depannya dengan jelas, dia tertegun di tempat. Dia ditelan oleh batu nisan dan memasuki ruang yang aneh. Di sekelilingnya, di atas kepalanya, dan di bawah kakinya ada awan putih tak berujung dan kabut tebal. Di lautan awan di depannya, ada jembatan batu giok putih yang lebarnya lebih dari 10 kaki dan panjang 100 meter, menghubungkan kekedalaman lautan awan. Di ujung lain jembatan batu giok putih, ada pagoda misterius yang tingginya lebih dari seribu kaki dan memiliki total lima lantai, berdiri dengan tenang di lautan awan. Awan putih yang bergulung lembut dan kabut tebal menutupi lebih dari setengah pagoda, membuatnya sulit untuk melihat dengan jelas. Desain pagoda itu sangat bermartabat dan mewah, seperti istana para dewa di surga. Pagoda itu memiliki delapan sudut, dan di setiap sudut terdapat patung binatang mitos. Ada naga emas, naga api, naga hitam, naga perak, burung phoenix, burung vermilion, harimau putih, dan seterusnya. Seluruh pagoda berwarna emas gelap dan bersinar dengan cahaya kemasan redup di lautan awan, tampak sangat sakral. Jitiansing menatap pagoda yang suci dan agung itu, wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Itu hanya batu nisan biasa di makam Kenshin, tapi sebenarnya ada dunia lain di dalamnya, dan ruang misterius seperti itu tersembunyi. Sepertinya pemahaman saya tentang makam Kenshin terlalu sedikit. Masih banyak rahasia yang tersembunyi di makam Kenshin yang bahkan tidak bisa saya bayangkan. Dia menghela nafas secara emosional dan menghela nafas. Setelah tenang, dia melangkah ke jembatan Batu Giok Putih dan melewati lautan awan yang berkabut, berjalan menuju pagoda emas di ujung lain jembatan batu. Ketika dia menyeberangi jembatan Batu Giok Putih dan tiba di pintu pagoda, dia melihat ada 99 anak tangga dari Batu Giok Putih di depannya, terhubung ke pintu pagoda. Di kedua sisi pintu, ada 9 patung tinggi dan megah. Setiap patung mengenakan baju besi perak dan jubah emas, dengan senjata ilahi di pinggang mereka dan tombak kuno di tangan mereka. Tanpa diragukan lagi, 18 patung ini semuanya adalah penjaga, semuanya megah dan mendominasi. Tepat di atas gerbang, ada sebuah pelakat yang luas dan megah dengan tiga karakter segel emas tua terukir di atasnya. Ji Tian Xing mencari beberapa saat sebelum dia mengenali tiga karakter kuno. Itu adalah Pavilion Sutra Surgawi. Pavilion Sutra Surgawi, di mana tempat ini? Dari namanya, mungkinkah itu tempat menyimpan buku? Dia mengangkat alisnya dan bergumam dalam hati. Dia melihat ke pintu Pavilion Sutra Surgawi dan menemukan bahwa pintu setinggi 30 meter itu tertutup rapat. Ada ukiran naga emas dan burung Phoenix api di pintu. Namun, tidak ada pengetuk pintu di pintu, juga tidak ada susunan untuk membuka pintu. Ji Tian Xing bergumam sebentar, tetapi dia tidak tahu bagaimana membuka pintu, jadi dia mengulurkan tangannya dan mendorong. Saat tangannya menyentuh pintu, pintu itu langsung menyala dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan ukiran naga emas dan Phoenix api tampak hidup. Swash! Swash! Naga emas dan Phoenix api sama-sama menoleh untuk melihatnya. Kemudian, mereka menggeliat tubuh mereka ke pintu dan menghilang. Ji Tian Xing tercengang saat dia melihat. Serunya dalam hati. 1145. Ketika pintu pavilion buku surgawi terbuka, seberkas cahaya kemasan bersinar keluar dari aula utama. Ji Tian Xing terkejut. Dia berbalik untuk melihat langit di atas kepalanya dan lautan awan di sekelilingnya. Lingkungan diselimuti awan dan kabut. Meski tidak terlalu gelap, tapi juga tidak terlalu terang. Sebaliknya, aula utama pavilion buku surgawi dikelilingi oleh cahaya kemasan yang terang, membuatnya tampak megah. Ji Tian Xing sedikit bingung. Dia melangkah ke aula utama dan mengukur situasi di dalamnya. Aula utama sangat luas dan cerah. Itu memiliki radius 100 meter. Dinding di sekitarnya bertatahkan batu permata dan lampu terang, bersinar dengan cahaya kemasan gelap. Lantainya diaspal dengan batu giok putih tua dan diukir dengan pola yang indah dan indah. Itu adalah peta bintang yang luar biasa. Di tengah aula utama ada lorong lebar, dengan puluhan rak buku tertata rapi di kedua sisinya. Rak buku itu seperti harta ajaib. Mereka terbuat dari bahan khusus dan diukir dengan formasi, memancarkan kekuatan yang tak terlihat dan kuat. Setiap rak buku memiliki panjang 30 meter, dengan puluhan hingga ratusan buku diletakkan di atasnya. Situasinya persis seperti dugaan Ji Tian Xing. Pavilion buku surgawi ini adalah harta karun. Dia berjalan di antara banyak rak buku dan dengan hati-hati mengamati sejenak, lalu dia menemukan sebuah petunjuk. Lantai aula utama dan lusinan rak buku bersih dan bersih seperti baru. Ini membuatnya mengerutkan kening dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Aneh, ada ruang tersembunyi di batu nisan, dan ada pavilion buku surgawi yang misterius. Tempat ini telah melewati setidaknya seribu tahun, jadi mengapa masih baru dan bersih. Bahkan tidak ada jejak berlalunya waktu. Dia samar-samar merasa bahwa pavilion buku surgawi ini sedikit aneh. Namun, karena dia telah memasuki pavilion buku surgawi, dia tidak bisa pergi begitu saja. Tentu saja, dia harus mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dia berkeliaran di antara banyak rak buku, pandangannya mencari di rak buku, menyapu baris demi baris buku. Setelah seperempat jam, dia telah memeriksa lebih dari 20 rak buku dan menyapu puluhan ribu buku. Tanpa kecuali, buku-buku ini semuanya adalah buku sejarah dan biografi, merekam semua jenis cerita rahasia dan biografi orang-orang terkenal. Sebagian besar buku itu mirip dengan, Biografi Kaisar Agung Pedang Tertinggi, Catatan Payung Gelap, Perjalanan di Gunung Kunyu, dan Catatan 10.000 Tahun. Namun, orang-orang dan tempat-tempat legendaris yang dijelaskan dalam buku-buku sejarah dan biografi ini, serta berbagai gaya budaya, adalah semua hal yang belum pernah didengar oleh Ji Tianxing. Dia bahkan curiga bahwa pusat kekuatan dan tempat yang tercatat dalam biografi ini tidak ada di benua Tianxuan. Selain itu, setiap rak buku itu disegel dan dilindungi oleh formasi misterius. Kekuatan formasi bisa melindungi buku dari berlalunya waktu. Mungkin karena buku-buku yang disimpan di rak buku ini tidak terlalu penting atau berharga sehingga tingkat formasi penyegelannya relatif rendah. Ji Tianxing menghabiskan satu hari untuk memecahkan segel di rak buku. Buku Surgawi ... Inilah yang ingin dia lihat. Dia membolak-balik pavilion buku Surgawi dengan hati-hati, memeriksa isinya halaman demi halaman. Sekitar dua jam kemudian, dia akhirnya selesai membaca pavilion buku Surgawi. Dia memiliki pemahaman yang sesuai tentang Benua Tiansuan di era kuno. Dia memahami banyak mitos, legenda, dan rahasia kuno. Menurut buku tersebut, di awal era kuno, benua Tiansuan masih berada di era yang tidak beradab. Saat itu, lima benua hidup berdampingan. Mereka sangat jauh dari satu sama lain, tetapi mereka belum disegel oleh para dewa. Saat itu, ada ribuan ras yang hidup bersama di benua Tiansuan. Manusia bukanlah penguasa benua. Mereka masih membangun kerajaan tanpa hambatan. Perang sering pecah karena makanan, mineral, dan wilayah. Kultivasi seni bela diri masih dalam tahap awal. Manusia hanya bisa berkultivasi ke alam asal Surgawi paling banyak, yang merupakan batasnya. Pembangkit tenaga alam asal Surgawi dapat memimpin banyak kerajaan dan membentuk kerajaan super. Mereka menempati 20 hingga 30 persen wilayah manusia. Belakangan, banyak dewa turun dari langit dan datang ke benua itu. Banyak dewa melindungi berbagai ras dan mengajari mereka seni bela diri dan metode kultivasi. Sejak saat itu, berbagai ras secara bertahap memahami metode kultivasi. Mereka belajar bagaimana berkomunikasi dengan ki spiritual langit dan bumi dan menggunakan berbagai sumber pelatihan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Seni bela diri memasuki tahap perkembangan pesat. Jenius seni bela diri muncul satu demi satu. Seniman bela diri elit juga muncul seperti rebung setelah hujan musim semi. Umat manusia juga secara bertahap memisahkan diri dari tahap di mana kerajaan menguasai dunia. Sekte dan keluarga yang kuat terus muncul untuk menguasai kerajaan. Meskipun akan ada beberapa konflik dan gesekan antara berbagai ras. Namun, di bawah pimpinan para dewa, masyarakat dari berbagai ras selalu menemukan cara untuk hidup damai dan hidup bersama. Meskipun ras manusia pada dasarnya lemah dan merupakan salah satu ras yang lebih lemah di dunia. Namun, umat manusia memiliki kebijaksanaan yang unggul dan kemampuan belajar dan pemahaman yang kuat. Setelah bereproduksi ribuan tahun, ras manusia berangsur-angsur menjadi salah satu ras utama di benua itu. Setelah bertahun-tahun, ras manusia, ras iblis, dan klan air menjadi tiga ras paling kuat di benua itu. Mereka membentuk keseimbangan kekuasaan tripartit. Benua Tian Suan pada waktu itu adalah era seni bela diri yang paling mulia dan paling megah. Ada miliaran makhluk hidup yang mengolah Marsial Dao, dan ada juga dewa yang mengendalikan benua, melindungi berbagai ras dan memulihkan diri. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Tidak lama kemudian, pertempuran skala kecil antara para dewa pecah. Kekuatan pertempuran antara para dewa menghancurkan penghalang dunia dan menciptakan lubang di langit. Di sisi lain lubang, itu terhubung ke dunia lain. Di dunia itu, hiduplah ras yang sangat kuat dan aneh. Orang-orang dari ras itu lahir dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Kekuatan, pertahanan, dan kecepatan mereka jauh melampaui ras lain manapun di benua Tian Suan. Selain itu, mereka mahir dalam teknik membunuh dan bertarung. Mereka juga bisa menelanki yang suram dan jahat antara langit dan bumi. Mereka bisa menyedot daging dan jiwa makhluk hidup untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri dengan cepat. Tanpa diragukan lagi, ras yang kuat dan jahat ini adalah klan iblis. Dunia aneh itu sangat kekurangan sumber daya dan juga rusak dan tidak lengkap. Jelas, klan iblis tidak mau tinggal di dunia yang rusak itu. Di bawah pimpinan dewa iblis leluhur, mereka semua melewati lubang di langit dan mengalir ke tanah Tian Suan yang bahkan lebih luas dan kaya akan sumber daya. Dengan demikian, bencana menimpa tanah Tian Suan. Setelah klan iblis yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke tanah Tian Suan, mereka menyerbu wilayah dari berbagai ras dan menjara produk dan sumber daya mereka. Mereka membantai makhluk hidup dari berbagai ras secara sembarangan, menelan daging dan jiwa makhluk hidup, dan mempraktikkan teknik rahasia jahat untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Miliaran klan iblis menutupi tanah Tian Suan seperti gelombang hitam. Makhluk hidup dari berbagai ras dibantai dan diperbudak secara brutal saat mereka jatuh ke dalam jurang penderitaan. 1146 Beberapa ratus tahun itu adalah era paling gelap dan paling kejam di tanah Tian Suan. Semua klan dibantai dan diperbudak oleh klan iblis. Mereka menjadi budak terendah dan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada babi dan anjing. Makhluk ilahi yang melindungi semua klan terus menyerang klan iblis. Mereka bersumpah untuk mengusir klan iblis dari tanah Tian Suan atau memusnahkan mereka sepenuhnya. Namun, kekuatan dewa iblis leluhur melampaui harapan semua makhluk ilahi. Kemanapun dia pergi, dia memicu teror dan membawa segala macam malapetaka ke tanah Tian Suan. Banyak dewa memanggilnya dewa kematian. Dewa kematian tidak bertarung sendirian. Dia memiliki banyak dewa iblis yang kuat di bawah komandonya. Bahkan ketika para dewa dari semua klan bergandengan tangan, mereka bukanlah tandingan dewa kematian dan banyak dewa iblis. Pada akhirnya, banyak dewa berdiskusi dan membuat keputusan. Mereka meminta bantuan para dewa di atas sembilan langit. Mereka meminjam mutiara ilahi dari salah satu makhluk ilahi tertinggi. Para dewa bergandengan tangan dan menggunakan mutiara dewa untuk mengisi lubang di langit. Mereka memblokir jalan ke dunia aneh untuk mencegah lebih banyak klan iblis mengalir ke tanah Tian Suan. Selain itu, Dewi Yao Guang di atas sembilan langit juga turun ke tanah Tian Suan dengan cahaya ilahi dari tujuh bintang yang mulia. Ketika dia melihat penderitaan semua makhluk hidup, Dewi Yao Guang juga terharu. Dia sangat marah dan sangat membenci klan iblis. Di bawah kepemimpinannya, para dewa bergandengan tangan dan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengan dewa kematian dan banyak dewa iblis. Dengan demikian, pertempuran para dewa pecah. Tidak ada yang tahu di mana medan perang para dewa itu atau berapa tahun itu berlangsung. Orang-orang di negeri itu hanya tahu bahwa Dewi Yao Guang memilih mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan semua makhluk hidup di tanah Tian Suan. Dia membakar ketuhanan dan jiwanya untuk binasa bersama dengan dewa iblis leluhur. Setelah pertempuran para dewa, langit dan bumi berguncang selama beberapa lusin tahun sebelum menjadi tenang. Dalam beberapa lusin tahun itu, langit redup dan bumi gelap. Seluruh tanah dipenuhi dengan ki spiritual lima warna. Ketika langit dan bumi kembali terang, semua makhluk ilahi menghilang tanpa jejak dan tidak pernah muncul lagi. Klan iblis kehilangan perlindungan dewa kematian dan banyak dewa iblis. Mereka dikalahkan oleh semua klan di dunia. Pada akhirnya, mereka mundur ke gurun utara. Legenda mengatakan bahwa dewa di atas sembilan langit sangat marah dan menurunkan hukuman dewa. Mereka mengubah gurun utara menjadi tanah kematian yang sangat miskin dan dingin. Sebelum Dewi Yao Guang meninggal, dia menanamkan kutukan garis keturunan abadi pada iblis. Setiap kali ada bulan Purnama, setan akan mengungkapkan wujud aslinya. Mereka akan menjadi sangat jelek dan menderita rasa sakit dan siksaan yang hebat. Benua langit yang mendalam juga disegel oleh para dewa dan diisolasi dari benua lain untuk mencegah iblis melarikan diri ke benua lain dan melukai lebih banyak makhluk hidup. Dan perbuatan Dewi Yao Guang menjadi legenda abadi, diwariskan melalui sungai sejarah yang panjang. Meskipun Dewi Yao Guang telah jatuh, ada dua baris dalam buku yang menggugah pikiran. Selama tujuh bintang dari divisi utara tidak dihancurkan, Dewi Yao Guang tidak akan jatuh. Suatu hari, cahaya ilahi tujuh planet akan menerangi dunia sekali lagi. Setelah Jitian Singh selesai membaca buku kuno itu, dia memiliki kesan mendalam tentang isi dan informasinya. Dia tidak akan pernah melupakannya. Fakta juga membuktikan bahwa catatan dalam kitab kuno itu benar. Biduk itu abadi dan tidak bisa dihancurkan, dan Dewi Yao Guang tidak benar-benar jatuh. Setelah jutaan tahun, dia terlahir kembali di tubuh Yun Yao. Setelah menutup buku kuno itu, dia meletakkannya kembali di rak buku. Hatinya dipenuhi dengan emosi. Legenda dan perbuatan kuno yang dijelaskan dalam buku ini sangat mirip dengan pintu kebangkitan surgawi dan dunia Bobrok itu. Sepertinya manik dewa yang dipinjam dari dewa tertentu di atas sembilan langit yang disebutkan dalam buku adalah mutiara perbaikan surga dalam pikiran saya. Dalam hal ini, mutiara perbaikan surga adalah objek ilahi sejati. Ternyata iblis pada awalnya bukanlah ras dari benua langit yang mendalam. Mereka menginvasi profound sky kontinen dari dunia Bobrok itu. Dia memikirkannya sedikit dan memahami banyak hal dan misteri. Mitos dan legenda ilusi itu juga diverifikasi satu per satu. Mereka semua nyata. Setelah Jitiansing meletakkan buku kuno itu, dia merenung lama sebelum meninggalkan tingkat pertama pavilion sutra surgawi dan berjalan menuju tingkat kedua. Di antara tingkat pertama aola dan tingkat kedua, ada lapisan susunan penyegelan yang tak terlihat. Apa yang memuaskan adalah Jitiansing melangkahi segel dengan mudah dan memasuki tingkat kedua pavilion sutra surgawi. Di tingkat kedua aola, ruangan itu juga luas dan cerah. Banyak rak buku ditempatkan. Banyak buku ditempatkan di setiap rak buku. Mereka semua dipenjara oleh susunan penyegelan. Perbedaannya adalah banyak buku yang dipajang di rak buku antik itu semuanya adalah manual metode kultivasi. Jitiansing melihat melalui rak buku yang tak terhitung jumlahnya dan menemukan bahwa metode kultivasi yang ditampilkan di rak buku itu setidaknya adalah metode kultivasi dari alam jiwa primordial ke atas. Bahkan metode kultivasi tingkat terendah adalah seni rahasia yang hanya bisa dikembangkan oleh para ahli rilem jiwa primordial. Sebagian besar manual metode kultivasi hanya dapat dikembangkan oleh para ahli rilem jiwa primordial ke atas. Jitiansing melewati setiap rak buku dan mencari lama sebelum dia menemukan metode kultivasi tingkat terendah, yang merupakan metode kultivasi rilem jiwa primordial yang relatif sederhana. Manual metode kultivasi ini disebut teknik mistik tubuh meninggalkan jiwa primordial. Jitiansing telah lama memahami bahwa hanya ahli alam jiwa primordial yang dapat memadatkan idola Dharma jiwa primordial dan melepaskan jiwa primordial dari tubuh untuk membunuh musuh yang jauhnya ribuan mil. Meskipun tubuh fisik ahli Sol Revinemen rilem dihancurkan, jiwa ilahi yang tersisa juga dapat dipulihkan. Namun, jiwa dewa dari ahli Sol Revinemen rilem tidak bisa meninggalkan tubuh terlalu lama. Ada juga batas jarak tertentu dan jiwa ilahi akan kehilangan kekuatan dan kekuatan dharmanya. Namun, ahli rilem jiwa primordial tidak dibatasi oleh ini. Jiwa primordial mereka dapat meninggalkan tubuh. Tidak peduli seberapa jauhnya dari tubuh, itu masih bisa mengerahkan kekuatan yang besar. Ji Tian Xing membuka segel di rak buku. Setelah mengeluarkan buku kuno itu, dia dengan hati-hati membolak baliknya untuk waktu yang lama. Dia membandingkan metode kultivasi dalam buku kuno dan menurut teknik mistik tubuh meninggalkan jiwa primordial, dia mulai menganalisis dan mencoba mengolahnya berulang kali. Buku kuno ini adalah metode kultivasi bagi para ahli rilem jiwa primordial. Namun, dia telah merusak segelnya dan mendapatkan manual ini. Selain itu, dia bisa memahami isi dari manual dan kultivasi sesuai mantra. Hal ini membuatnya sadar bahwa dia juga dapat mengolah manual metode kultivasi ini dan mungkin memiliki efek khusus. Tanpa sadar, setengah bulan berlalu. Setelah setengah bulan berkultivasi dengan keras, Ji Tian Xing akhirnya memahami esensi teknik mistik tubuh meninggalkan jiwa primordial dan berhasil mengembangkan metode kultivasi ini. Meskipun dia belum mengolah jiwa primordial, setelah mengolah metode kultivasi ini, jiwa dewanya juga dapat memiliki efek meninggalkan tubuh. Mulai sekarang, jiwa dewanya juga bisa terbang keluar dari tubuhnya dan mempertahankannya untuk waktu yang lama. Bahkan pedang emas jiwa dewanya bisa terbang ribuan mil dan membunuh musuh dari kejauhan. Efek magis dari metode kultivasi ini memungkinkannya untuk merasakan keajaiban alam jiwa primordial terlebih dahulu. Meskipun ini hanya peningkatan yang tidak terlihat, itu juga meningkatkan kekuatan tempurnya beberapa kali dan sangat nyaman. Setelah mengakhiri pengasingannya, dia meninggalkan paviliun buku surgawi. Batas waktu seratus hari akan segera tiba. Dia hanya bisa pergi sementara. Jika tidak, kekuatan ruang rahasia Mansion Master akan habis. Bagaimanapun, paviliun buku surgawi ada di ruang di dalam batu nisan. Jika dia ingin membaca informasi apapun di masa mendatang, dia bisa kembali lagi. Setelah meninggalkan paviliun buku surgawi, jiwa ilahinya kembali ke ruang rahasia Mansion Master. 1147 Meskipun Ji Tianxing telah mengasingkan diri di ruang rahasia Istana Guru selama seratus hari. Tapi setelah dia keluar dari ruang rahasia Master Istana, hanya sepuluh hari telah berlalu di dunia luar. Di dalam istana, cahaya redup dan sunyi. Tuan Istana sudah pergi. Ji Tianxing keluar dari istana dan terbang ke Istana Tianxing secepat kilat. Setelah setengah jam, dia baru saja kembali ke pintu masuk Istana Tianxing ketika seorang komandan penjaga datang untuk menyambutnya. Melapor ke Master Domain, yang mulia putra surga datang untuk mencarimu di malam hari lusa. Anda tidak berada di istana, jadi dia pergi. Bawahan ini melihat ekspresi dan reaksinya, sepertinya dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dicari. Mendengar berita ini, Ji Tianxing mengangkat alisnya dan berpikir, sesuatu yang sangat penting. Mungkinkah tentang Long Zai Tian? Jadi, dia memerintahkan komandan penjaga, cepat pergi ke Cloud Palace dan undang yang mulia putra surga untuk datang untuk berdiskusi. Komandan penjaga mengakui perintah itu dan bergegas ke Kludi Palace. Ji Tianxing kembali ke kediamannya dan duduk di ruang belajar, menunggu dengan sabar. Setelah setengah jam, Long Yun Xiao bergegas mendekat dengan ekspresi cemas. Dia melangkah ke ruang belajar dan mengangguk ke Ji Tianxing sebagai salam. Ji Tianxing melihat ekspresinya yang bermartabat dan sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Dia menyadari bahwa segala sesuatunya tidak baik dan dengan cepat bertanya, Putra Langit, mengapa kamu mencari saya? Apakah ada akibat dari hal tersebut? Long Yun Xiao sedikit menganggup dan berkata dengan nada muram, Raja ini tahu bahwa kekuatan Long Zai Tian telah mencapai alam pemurnian jiwa dan sangat sulit untuk dihadapi. Jadi, Raja ini secara khusus mengatur dua pembangkit tenaga Sol Raffining Realm untuk menangani masalah ini, untuk memastikan tidak ada yang salah. Rencana awal sangat mulus dan mereka mengambil tindakan sehari sebelum tiba di perbatasan. Long Zai Tian terluka parah oleh mereka dan akan kehilangan nyawanya. Tapi tiba-tiba, pembangkit tenaga listrik misterius keluar dan menyelamatkan Long Zai Tian. Tiba-tiba mendengar berita ini, Ji Tianxing mengerutkan kening, pupilnya menyempit dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Long Zai Tian diselamatkan. Lalu apakah orang-orangmu menyelidiki siapa yang menyelamatkan Long Zai Tian? Kemana perginya Long Zai Tian? Long Yun Xiao menganggup dan berkata dengan suara rendah, Tentu saja. Sayang sekali ahli misterius itu terlalu kuat dan tidak mengungkapkan identitasnya. Mereka juga terluka parah oleh ahli misterius itu dan berada di ambang kematian. Untungnya, mereka berhasil melarikan diri. Adapun di mana Long Zai Tian diselamatkan, tidak ada yang tahu. Orang-orang raja ini masih menyelidiki. Jitian Xing dengan marah berkata, tidak mudah bagi kami untuk menjatuhkan Long Zai Tian, dan sekarang kami akan memotong rumput liar dan mencabut akarnya, menghilangkan semua masalah di masa depan. Tak disangka, ia diselamatkan oleh seseorang dan tidak diketahui keberadaannya. Jika kita membiarkannya pulih dan membangun kekuatan yang kuat, dia pasti akan kembali dan membalas dendam pada kita. Meskipun saya tidak takut akan balas dendamnya, ini masih merupakan masalah yang merepotkan. Long Yun Xiao sedikit menganggup dan berkata dengan hati penuh kebencian, itu benar. Penguasa ini tidak bisa tidur selama beberapa hari terakhir. Selama Long Zai Tian tidak mati, penguasa ini akan terasa seperti duri dalam punggungnya. Jitian Xing terdiam sesaat, lalu berkata dengan wajah serius, karena sudah terjadi, ini satu-satunya cara. Long Zai Tian adalah orang yang licik. Ketika saya mengambil miriat du altar, dia sudah memperkirakan hasilnya dan pasti sudah mengaturnya terlebih dahulu. Pakar misterius yang menyelamatkannya kemungkinan besar merupakan rencana cadangan yang diatur sebelumnya olehnya. Tapi aku benar-benar tidak bisa memikirkan apapun. Selain Yutian Hong dan Murong Zeng, siapa lagi yang memiliki ahli rilem penyempurnaan jiwa di bawahnya? Long Yun Xiao mengerutkan kening dan menatapnya dengan mata berbinar. Dia mentransmisikan suaranya, setelah rencananya gagal, dua ahli yang diatur oleh raja ini melaporkan situasinya kepada raja ini secara rincin. Fisik ahli misterius itu tidak terlihat seperti manusia, dan metode kultivasi serta keterampilan rahasia yang dia gunakan juga bukan seni bela diri manusia. Menurut spekulasi mereka, ahli misterius itu kemungkinan besar adalah iblis. Apa? Ji Tian Xing tertegun dan menunjukkan ekspresi terkejut. Ahli misterius yang menyelamatkan Long Zai Tian sebenarnya adalah iblis. Mungkinkah Long Zai Tian telah lama diam-diam berkolusi dengan iblis itu? Long Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan wajah bingung, raja ini juga tidak mengerti dan merasa bahwa masalah ini mencurigakan. Tidak peduli seberapa jahat dan tercelahnya Long Zai Tian, dia tidak akan pernah berani berkolusi dengan iblis itu. Itu adalah tabu umat manusia. Jika dia benar-benar berkolusi dengan iblis itu, Kaisar pasti sudah berurusan dengannya. Mendengar analisisnya, Ji Tian Xing menjadi semakin bingung, jika Long Zai Tian tidak berkolusi dengan iblis, mengapa ahli iblis menyelamatkannya? Ini, raja ini juga tidak tahu. Aku hanya bisa mengirim orang untuk melanjutkan penyelidikan. Long Yun Xiao menunjukkan ekspresi tak berdaya. Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan suara yang dalam, Putra Langit, masalah ini hanya bisa dilakukan olehmu. Kamu harus menyelidikinya secara menyeluruh. Sebaiknya kamu bisa menemukan keberadaan Long Zai Tian. Jika Anda tidak dapat membunuhnya sepenuhnya, kami harus waspada terhadap balas dendamnya di masa mendatang. Long Yun Xiao sedikit menganggup dan berkata, raja ini mengerti. Jangan khawatir, ini adalah hal yang paling penting untuk raja ini. Selain itu, raja ini datang untuk mencarimu untuk kedua kalinya. Pengadilan kekaisaran telah berurusan dengan banyak keluarga dan kekuatan kaya dan berkuasa. Masalah ini berangsur-angsur menjadi tenang. Sekarang, kaisar ingin berurusan dengan miriat Gu Altar. Lagipula, Murong Zheng, Yu Tian Hong, dan banyak keluarga kaya dan berkuasa lainnya masih berada di bawah kendali racun Gu. Pengadilan kekaisaran ingin mengambil kembali harta sihir jahat ini dan menghancurkannya sepenuhnya, untuk mencegah benda jahat ini menyebar dan menyebabkan masalah di dunia manusia. Tian Xing, kaisar memerintahkan raja ini untuk menemukanmu. Serahkan miriat Gu Altar kepada raja ini sehingga raja ini dapat melapor kembali ke pengadilan kekaisaran. Keputusan pengadilan kekaisaran sudah sesuai dengan harapan Ji Tian Xing. Dia tidak merasa terkejut sama sekali, juga tidak menolak atau tidak mau. Dia mengeluarkan miriat Gu Altar dan menyerahkannya kepada Long Yun Xiao. Long Yun Xiao dengan sungguh-sungguh menerima miriat Gu Altar sebelum mengucapkan selamat tinggal padanya dan meninggalkan istana Tian Xing. Setelah Long Yun Xiao pergi, Ji Tian Xing duduk di ruang belajar dan merenung sejenak sebelum kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Sehari berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, komandan penjaga datang ke pintu dan melaporkan sebuah berita. Melaporkan kepada penguasa wilayah, ini adalah surat rahasia dari kediaman Jenderal Dewa Dong Lin. Xiao Han akhirnya membalas suratku. Ji Tian Xing mengangkat alisnya sedikit dengan sedikit antisipasi di matanya. Dia melambaikan tangannya dan membuka pintu, membiarkan komandan penjaga membawa surat itu masuk. Setelah menerima surat tersebut, ia meminta komandan penjaga untuk pergi dan membaca dengan cermat isi surat tersebut. Hanya untuk melihat beberapa baris karakter yang agung, kuat, dan kuat tertulis di atas kertas sutra emas yang halus. Itu adalah tulisan tangan Xiao Han. Tuan Mudaji, Raja ini telah melaporkan ke klan Xiao tentang permintaanmu dan secara khusus meminta pendapat tetua klan. Sekarang, akhirnya ada kabar dari klan. Setelah raja ini menerima berita, raja ini segera memberi tahu Anda. Leluhur saya meninggalkan klan Xiao beberapa dekade yang lalu untuk bepergian keluar. Untungnya, leluhur saya kembali ke klan Xiao lima tahun lalu. Satu bulan kemudian, itu akan menjadi festival api suci klan saya. Saat itu, klan saya akan mengadakan perayaan akbar. 1148 Setelah membaca surat Xiao Han, Jitiansing menyimpannya dan tampak lega. Untungnya, Patriar klan Xiao ada di klan Xiao dan Xiao Han bersedia membantuku. Segera, saya akan dapat melihat Patriar klan Xiao dan memverifikasi spekulasi saya. Xiao Han telah memberitahunya di kota Uyue bahwa klan Xiao sangat jauh dari Zongzu dan tersembunyi di daerah terlarang yang tersembunyi. Dia juga menyebutkan dalam surat bahwa klan Xiao akan mengadakan festival api kudus dalam waktu satu bulan. Meskipun Jitiansing tidak tahu festival seperti apa festival api suci untuk saat ini. Namun, nada suara Xiao Han serius. Festival ini jelas merupakan perayaan yang sangat penting bagi klan Xiao. Jitiansing menghitung dalam hatinya. Diperlukan setidaknya setengah bulan untuk mencapai klan Xiao dari Zongzu. Xiao Han akan berangkat ke klan Xiao dalam dua hari. Saya harus berkemas dan bersiap untuk pergi ke klan Xiao bersamanya. Setelah mengambil keputusan, dia bangkit dan meninggalkan istana Tiansing menuju istana Yunyao. Sebelum dia pergi, dia harus mengucapkan selamat tinggal pada Yunyao. Setengah jam kemudian, dia memasuki istana Yunyao dan melihat Yunyao di ruang belajar. Yunyao sedang membaca buku di ruang belajar. Dia sedang membaca buku-buku yang ditulis oleh Godmasters di Monarch Residence. Buku-buku ini mencatat banyak metode dan pengalaman kultivasi untuk memadatkan jiwa ilahi dan menerobos ke alam temperamen jiwa. Jitiansing melirik nama-nama buku dan menebak apa yang dipikirkan Yunyao. Dia harus bersiap untuk menerobos ke Seoul Tempering Rilem. Setelah memasuki ruang belajar, dia berseru, Yao Yao. Yunyao dibangunkan olehnya. Dia dengan cepat meletakkan buku kuno di tangannya dan berbalik untuk melihatnya. Dia menganggup dan berkata, Tianxing, kamu di sini. Ada yang bisa saya bantu. Jitiansing menganggup dan berjalan ke sisinya. Dia duduk dan berkata, Yao Yao, aku akan meninggalkan kediaman Raja besok untuk melakukan sesuatu yang penting. Yunyao sedikit menganggup dan bertanya dengan prihatin, berapa lama kamu akan pergi kali ini? Apakah akan berbahaya? Bagaimana kalau, aku ikut denganmu? Jitiansing tersenyum dan melambaikan tangannya. Jangan khawatir, tidak ada bahaya. Aku hanya pergi ke suatu tempat untuk bertemu seseorang dan memastikan suatu hal. Keberangkatan saya kali ini akan memakan waktu sekitar dua bulan. Saya akan meninggalkan Anda tiga slip diok. Jika Anda memiliki masalah mendesak, kirimkan saja pesan kepada saya. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan tiga slip diok dari cincin intersepatialnya dan menyerahkannya kepada Yunyao. Yunyao menerima slip diok dan memasukkannya ke dalam cincin intersepatialnya. Kemudian, dia berkata, Tianxing, Anda dapat menenangkan pikiran dan mengurus masalah Anda. Pergi dan kembalilah lebih awal. Kebetulan kekuatan saya telah mencapai kemacetan. Saya bersiap untuk memasuki kultivasi terpencil selama beberapa bulan untuk menerobos belenggu Sol Refinement Realm. Jika semuanya berjalan lancar, saya mungkin akan dapat menerobos ke Sol Refinement Realm saat Anda kembali. Ji Tianxing mengungkapkan senyum puas dan mengangguk. Aku percaya padamu. Kamu akan menerobos dengan mulus. Keduanya duduk di ruang kerja sebentar dan mengobrol sebentar sebelum Ji Tianxing mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dia tidak punya apa-apa untuk dikemas dan langsung meninggalkan Monarch Mansion. Dia terbang di atas langit kota Zongzu dan bergegas menuju kota Uyue. Beberapa jam kemudian, dia terbang setinggi ribuan meter di langit. Saat ini, suara Qianyue terdengar di benaknya. Oh, Ji, kemana kita akan pergi? Ji Tianxing terkejut. Dengan pikiran, dia membuka pintu masuk ke dunia pedang dan membiarkan Qianyue terbang keluar. Suara mendesing. Cahaya biru es menyala dan Qianyue terbang keluar dari dunia pedang dan muncul di langit. Itu membawa Ji Tianxing di punggungnya dan melayang di langit. Ji Tianxing mengungkapkan senyumannya dan berkata, Aku akan pergi ke kota Uyue untuk menemukan Jenderal Ilahi Donglin untuk melakukan sesuatu. Qianyue, kenapa kamu tidak tinggal di dunia pedang dan berkultivasi? Apa yang kamu lakukan di sini? Qianyue menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada tertekan, Sudah hampir setahun. Naga hitam kecil dan aku telah berkultivasi dalam pengasingan di dunia pedang dan akan mati karena bosan. Raja Jin San dan Yi Da sibuk sepanjang hari menjelajahi wilayah baru, mengolah urat bijih, dan menempat senjata dengan berbagai cara. Saya tidak tahu apa yang merangsang naga hitam kecil itu, tetapi ia hanya tahu bagaimana berkultivasi dalam pengasingan dan tidak bermain dengan saya lagi. Aku bosan di sana, jadi aku keluar untuk mencari udara segar. Ji Tianxing menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, keinginan terbesar roh bumi adalah memiliki tempat yang damai dengan urat bijih yang melimpa agar mereka dapat beristirahat dan memulihkan diri. Dunia pedang adalah rumah ideal mereka, jadi tentu saja mereka sibuk mengolah urat bijih dan menempat senjata. Adapun naga hitam kecil, itu pasti dirangsang di Laut Timur. Naga hitam besar bernama Long Yuan itu memberikan banyak pengalaman kultivasi dan teknik rahasia kepada naga hitam kecil itu, yang sangat membantunya. Naga hitam kecil telah bekerja keras selama setahun terakhir, jadi dia pasti ingin menguasai teknik rahasia dan mencapai tahap pemurnian roh sesegera mungkin. Berbicara tentang ini, dia menunjukkan senyum pahit dan berkata, roh bumi telah bekerja keras, memulihkan diri, dan tumbuh lebih kuat. Naga hitam kecil juga telah bekerja keras. Itu telah mencapai tingkat kelima dari Sky Origin Stage, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Anda satu-satunya yang masih malas seperti sebelumnya, tidak bekerja keras berkultivasi. Anda harus belajar lebih banyak dari naga hitam kecil. Kian Yue mengerutkan bibirnya dengan ketidakpuasan, Cih, aku tidak ingin menjadi seperti naga hitam kecil, begitu membosankan dan membosankan. Plus, saya adalah raja binatang roh yang mulia, dengan bakat luar biasa dan bakat alami. Bahkan jika saya tidak berkultivasi, saya masih lebih kuat dari mereka. Naga hitam kecil hanya berada di level kelima dari Sky Origin Stage, dan aku berada di level ke-6. Old Ji, kenapa kamu tidak memujiku? Bagaimanapun, Ji Tian Xing sedang terburu-buru dan tidak melakukan apa-apa, jadi dia mengobrol dengan Cian Yue dan berkata dengan tulus, Cian Yue, memang benar bahwa bakatmu lebih tinggi daripada bakat naga hitam kecil itu. Tapi Anda tidak bisa menyanyiakan bakat dan bakat hebat Anda seperti ini, membuang waktu Anda seperti ini, membuang waktu Anda. Dengan bakat luar biasa seperti itu, jika Anda rajin seperti naga hitam kecil, Anda akan segera mencapai tahap pemurnian roh, bukan? Bagaimana dengan ini? Saya akan menetapkan tujuan untuk kalian berdua. Siapapun yang mencapai tahap pemurnian roh terlebih dahulu akan dapat tetap berada di sisiku. Jika Anda tidak mencapai tahap pemurnian roh, Anda akan tinggal di dunia pedang dan berkultivasi. Anda tidak diizinkan untuk keluar. Wajah Cian Yue dipenuhi dengan keluhan dan kemarahan. Dia mendengus dingin dan berkata, Huh. Old Ji, Anda tahu bahwa saya adalah rubah surgawi kecil yang riang yang mencintai kebebasan, namun Anda menggunakan hukuman yang begitu kejam terhadap saya. Kamu, kamu pria tak berperasaan, kamu hanya tahu bagaimana memihak naga hitam kecil. Ji Tian Xing memutar matanya, Jangan mempermainkanku. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Tidak ada tawar-menawar. Dengan itu, dia membalik tangannya dan cahaya putih muncul, membuka pintu masuk ke dunia pedang. Cian Yue tidak dapat melawan dan langsung tersedot ke dunia pedang. Cian Yue dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan depresi. Dia hanya bisa kembali ke kota bumi yang damai dan mengganggu naga hitam kecil yang sedang berkultivasi dalam pengasingan. Sebelum mereka menyadarinya, lima hari telah berlalu. 1149 Ketika Ji Tian Xing memasuki kota Wu Yue, Xiao Han sudah menunggunya di Istana Tuan Kota. Setelah keduanya bertemu di Aula Tamu Kediaman Tuan Kota, mereka berbasa-basi sebelum duduk untuk mengobrol. Sepuluh hari yang lalu, Xiao Han menerima balasan dari klan Xiao dan mengirim surat rahasia ke Ji Tian Xing. Setelah menyelesaikan urusan militer di Laut Timur, dia bergegas kembali ke kota Wu Yue untuk menunggu kedatangan Ji Tian Xing. Keduanya menyetujui tanggal tersebut dan memutuskan untuk berangkat ke klan Xiao pagi-pagi sekali. Ji Tian Xing bingung dan bertanya pada Xiao Han, Tuan Jenderal Ilahi, kami akan pergi ke klan Xiao besok. Bisakah Tuan Jenderal Ilahi tolong beritahu saya di mana klan Xiao? Xiao Han mengungkapkan senyum penuh arti dan mentransmisikan suaranya, kamu akan tahu besok, jadi tidak ada salahnya memberitahumu. Klan Xiao sebenarnya tersembunyi di area terlarang paling berbahaya di benua itu, di kedalaman rawa kehancuran selatan. Sangat sedikit orang yang berani memasuki rawa kehancuran selatan karena terlalu berbahaya. Mereka yang masuk dengan gegabu kemungkinan besar akan kehilangan nyawanya. Selain itu, klan Xiao berada di gua surga dan pintu masuknya tersembunyi dengan sangat baik. Bahkan jika orang biasa tahu di mana klan Xiao berada, mereka tidak akan bisa menemukan pintu masuknya, apalagi masuk. Ji Tian Xing akhirnya mengerti dan mengangguk. Semua orang berpikir bahwa rawa kehancuran selatan adalah tanah hukuman Tuhan dengan bahaya tak berujung yang tersembunyi di dalamnya. Tidak ada yang tinggal di sana. Tidak ada yang mengharapkan klan Xiao hidup dalam pengasingan di rawa kehancuran selatan. Pantas saja mereka bisa hidup dalam pengasingan selama ribuan tahun. Klan Xiao berani hidup dalam pengasingan di Southern Desolation Swamp. Ini menunjukkan keberanian, tekat, dan kemampuan patriar klan Xiao. Mereka semua luar biasa. Tuan Mudaji, Anda menyanjung saya. Xiao Han berkata dengan rendah hati. Masih ada 20 hari sebelum festival api suci. Dengan kecepatan kita, kita akan tepat waktu untuk kembali ke klan Xiao. Jitian Singh dengan cepat bertanya, Tuan Jenderal Ilahi, dapatkah Anda menjelaskan apa itu festival api suci? Saya ingin tahu lebih banyak tentang festival ini sehingga tidak akan ada kesalahpahaman. Yah, itu bagus juga. Xiao Han berpikir sejenak dan menjelaskan, festival api suci adalah perayaan akbar yang diadakan setiap 20 tahun sekali di klan Xiao. Festival ini akan berlangsung selama 3 hari. Api suci akan dinyalakan di seluruh klan, dan tidak akan padam selama 3 hari 3 malam. Selama festival api kudus, generasi baru murid klan Xiao akan diuji dan diuji oleh klan. Hanya dua teratas yang lulus ujian yang memenuhi syarat untuk meninggalkan klan Xiao dan menjelajah ke tanah Tian Suan. Murid dari klan Xiao yang gagal mendapatkan dua posisi teratas hanya bisa menunggu festival api suci berikutnya 20 tahun kemudian. Jika para murid dari klan Xiao masih tidak dapat memperoleh posisi dua teratas di festival api suci kedua, mereka harus tinggal di klan Xiao selamanya dan bereproduksi sampai mereka mati karena usia tua. Setiap murid dari klan Xiao memiliki dua kesempatan untuk pergi, tetapi hanya murid yang paling menonjol yang bisa pergi ke dunia luar. Pada saat yang sama, festival api kudus juga merupakan perayaan bagi pemuda dan pemudi untuk saling merayu. Anak laki-laki dan perempuan yang mengungkapkan cinta mereka di depan umum selama festival api kudus dan menerima tanggapan akan menerima restu dari seluruh klan. Setelah mendengarkan penjelasan Xiao Han, Ji Tian Xing tidak bisa menahan senyum. Kedengarannya agak menarik. Tidak hanya memungkinkan klan Xiao menjaga perdamaian dan persahabatan, itu juga dapat memotivasi generasi muda. Sepertinya festival api suci ini sangat penting bagi klan Xiao. Tentu saja. Xiao Han menganggup dan berkata, selain ulang tahun patriar klan Xiao setiap 100 tahun, festival api kudus adalah festival termegah. Kali ini, saya menggunakan festival api kudus sebagai kesempatan untuk mencari alasan yang tidak bisa ditolak oleh para tetua. Saya ingin menyaksikan proses pengujian dengan mata kepala sendiri dan mengeluarkan dua murid paling menonjol dari klan Xiao untuk dilatih di bawah saya. Mata Ji Tianxing tidak bisa membantu tetapi menyala. Dia tersenyum dan berkata, alasan ini memang sulit ditolak oleh klan Xiao. Lagi pula, Anda adalah Jenderal Dewa Donglin, salah satu tokoh paling dihormati di benua ini. Jika dua murid klan Xiao yang tidak berpengalaman dapat menerima bimbingan dan pengasuhanmu, itu akan menjadi berkah dan kesempatan yang luar biasa. Saya khawatir semua murid muda akan memimpikannya. Xiao Han tersenyum dan mengangguk. Itu benar. Aku menggunakan alasan ini untuk membuat para tetua setuju untuk mengizinkanku membawamu ke klan Xiao. Namun, aturan klan Xiao ada di sana, dan para tetua tidak dapat melanggarnya secara terbuka. Saya dapat membawa Anda ke klan Xiao, tetapi Anda harus menanggung beberapa keluhan untuk menutupi masalah ini. Ji Tianxing sudah siap secara mental. Dia bertanya, Tuan Jenderal Ilahi, bolehkah saya bertanya apa yang perlu saya lakukan? Xiao Han menatapnya dalam-dalam dan bertanya ragu-ragu, kamu harus berpura-pura menjadi murid klan Xiao dan menggunakan identitas keponakanku untuk mengikutiku ke klan Xiao. Tentu saja, saya tidak bermaksud mengambil keuntungan dari Anda. Ini hanya tindakan yang bijaksana. Semua orang tahu tentang itu. Ji Tianxing berpikir sejenak dan langsung setuju. Tuan Jenderal Ilahi, Anda terlalu sopan. Anda adalah seorang senior yang telah hidup lebih dari 100 tahun dan juga Jenderal Ilahi yang menjaga Laut Timur. Saya junior Anda, dan masuk akal bagi saya untuk memanggil Anda paman. Tidak ada keluhan. Melihat dia setuju begitu saja, jejak kekhawatiran terakhir di hati Xiao Han menghilang. Dia dengan cepat tersenyum dan mengangguk. Karena Tuan Mudaji begitu benar, maka saya merasa lega. Anda dapat beristirahat di mansion Tuan Kota hari ini. Besok pagi, kita akan berangkat ke rawa Washtelen Selatan. Oke, Ji Tianxing mengangguk dan pergi beristirahat di bawah bimbingan pengurus rumah tangga. Sehari berlalu dengan cepat. Pagi-pagi sekali di hari kedua, Ji Tianxing meninggalkan istana Tuan Kota bersama Xiao Han. Keduanya terbang ke langit dan bergegas ke selatan secepat kilat. Jarak dari Benua Tengah ke rawa tanah air selatan terlalu jauh. Setahun yang lalu, Ji Tianxing hanya berada di tingkat ke-8 dari tahap asal langit. Butuh tiga bulan baginya untuk mencapai Kota Washtelen Selatan dari Benua Tengah. Tapi sekarang berbeda, dia dan Xiao Han sama-sama pembangkit tenaga dari tahap pemurnian jiwa. Kecepatan mereka beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Xiao Han mengendarai senjata sihir terbang. Itu adalah kapal terbang hitam dari level jiwa. Itu seperti aliran cahaya yang memotong langit, secepat kilat. Ji Tianxing berdiri di atas pedang sihir jiwa yang menyala-nyala. Dia seperti cahaya putih, terbang berdampingan dengan Xiao Han. Nyatanya, dia secepat Xiao Han dengan hanya 50% dari kekuatannya. Jika dia mengendarai pedang sihir jiwa dengan seluruh kekuatannya, dia akan dua kali lebih cepat dari Xiao Han. Keduanya terbang jauh-jauh dan tidak menemui bahaya atau masalah apapun. Sekitar 14 hari kemudian, mereka berdua telah melintasi lebih dari setengah benua selatan dan tiba di kota tanah air selatan. Perjalanan panjang dan terbang telah menghabiskan banyak kekuatan sihir mereka. Keduanya tampak lelah dalam perjalanan dan kelelahan. Keduanya bersiap untuk memasuki kota tanah air selatan dan beristirahat untuk malam itu. Mereka akan melanjutkan perjalanan besok pagi. Saat itu sore, dan matahari belum sepenuhnya terbenam. Namun, ketika mereka berdua berada 100 mil jauhnya dari kota tanah air selatan, mereka melihat langit gelap. Di padang rumput luas di luar kota tanah air selatan, ada sosok besar yang tak terhitung jumlahnya, terbang secepat angin, menyerang kota tanah air selatan. Bahkan di langit di sekitar kota gurun selatan, ada puluhan ribu burung dan sosok hitam, menutupi langit dan menutupi matahari. Melihat adegan ini, Ji Tianxing tertegun sejenak sebelum dia bereaksi. 1150 Setahun yang lalu, ketika Ji Tianxing datang ke soteran Wastelen City untuk pertama kalinya, dia mendengar tentang Bistide. Apa yang disebut Bistide adalah ketika sejumlah besar binatang iblis bergegas keluar dari rawa Wastelen Selatan pada waktu tertentu dan menyerang kota-kota sekitarnya. Binatang iblis dan burung yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit seperti air pasang, dengan sembrono menghancurkan kota-kota dan membantai warga sipil. Meskipun Ji Tianxing tidak menemukan hal seperti itu pada saat itu, dia telah memperhatikan informasi tentang Bistide. Dia tahu bahwa akan ada Bistide di soteran Wastelen City setiap dua tahun, tetapi waktunya tidak ditentukan. Setiap kali Bistide pecah, itu akan membawa kehancuran besar ke soteran Wastelen City, menyebabkan kematian prajurit dan warga sipil yang tak terhitung jumlahnya. Setelah Bistide, soteran Wastelen City akan berantakan, dengan mayat di mana-mana dan sungai darah. Tetapi warga sipil di soteran Wastelen City melawan Bistide dengan gigi, menghapus darah dan air mata mereka, membersihkan kota, dan terus menjalani kehidupan yang kuat. Ji Tianxing tidak menyangka bahwa dia tidak akan menghadapi wabah Bistide setahun yang lalu, tetapi hari ini dia kebetulan menemukannya. Sebagai jenderal ilahi, Xiaohan secara alami berpengalaman dan berpengetahuan luas, dan dia tahu apa itu Bistide. Ekspresinya segera berubah, dan dia berakselerasi menuju soteran Wastelen City. Cepat! Ayo bergegas ke soteran Wastelen City dan hentikan serangan Bistide, dan lindungi warga sipil di kota. Meskipun benua selatan dan kota tanah air selatan tidak berada di bawah yurisdiksinya. Tetapi sebagai jenderal ilahi dari pengadilan kekaisaran, adalah tugasnya untuk melindungi warga sipil dan wilayah umat manusia, terlepas dari wilayah manapun. Ji Tianxing tidak terkecuali. Sebagai ahli Transcendent, bagaimana dia bisa berdiri di samping dan menyaksikan warga sipil menderita bencana dengan matanya sendiri. Us! Swosh! Keduanya terbang menuju soteran Wastelen City secepat cahaya, dan tiba di atas gerbang kota dalam sekejap mata. Di padang rumput di luar kota, ada ribuan binatang iblis ganas, bergegas menuju kota Wastelen Selatan. Binatang iblis itu dari ras yang berbeda. Ada Cloud Leopard dengan garis-garis perak di sekujur tubuh mereka, Flame Tiggers dengan tubuh merah menyala, Thunder Beast dengan empat kaki terbakar, dan busur listrik di antena mereka. Sebagian besar binatang iblis memiliki kekuatan alam metafisik, dan tubuh mereka memiliki panjang sekitar 1 hingga 2 sang dan tinggi 2 hingga 3 meter. Beberapa binatang iblis sebesar rumah, agresif dan penuh niat membunuh. Mereka semua adalah binatang iblis Origin Core Realm. Dan di langit, ada beberapa binatang iblis raksasa bersayap, yang semuanya memiliki kekuatan alam asal. Kenam binatang setan adalah pemimpin dari ribuan binatang setan. Adalah para pemimpin. Kecerdasan mereka cukup tinggi. Mereka berdiri di langit, menghadap kesekelompok binatang iblis di padang rumput, serta situasi di dalam kota tanah air selatan. Binatang iblis Soteren bis Soteren Washtelen City berada di langit, dari arah yang berbeda, dan mencoba merobek pertahanan kota Washtelen. Adapun langit setinggi 1.000 meter, jumlah binatang iblis dan burung yang menutupi langit bahkan lebih besar. Ada sebanyak 30 hingga 40 ribu dari mereka. Burung terdepan memiliki lebar sayap hampir 100 meter, yang cukup besar untuk menutupi langit dan matahari. Sayap mereka mengaduk angin kencang seperti tornado saat mereka bergegas menuju kota Washtelen Selatan. Untungnya, Soteren Washtelen City sepertinya telah menerima kabar tersebut sebelumnya. Mereka tahu bahwa gelombang binatang akan pecah dan telah membuat persiapan yang sesuai. Mengalami waktu, kali, kali dari ratusan-ratusan-ratusan binatang iblis. Setiap kali gelombang binatang iblis pecah, akan ada beberapa tanda. Dua gerbang kota Soteren Washtelen City ditutup, dan arai pertahanan kota diaktifkan. Perisai cahaya kuning bersahaja dengan radius 100 mil menyelimuti seluruh kota Washtelen Selatan. Di atas tembok kota, puluhan ribu penjaga kota dan prajurit memegang pedang dan busur, siap untuk berperang. Di antara benteng tembok kota, banyak balista, ketapel, dan tombak dipasang. Ketika binatang iblis dari segala arah dengan gila-gilaan menyerang formasi pertahanan kota Washtelen Selatan, perisai cahaya kuning tua mulai bergetar hebat di bawah pemboman serangan sengit. Penjaga kota yang tak terhitung jumlahnya mulai melawan. Mereka mengendalikan balista, ketapel, dan tombak untuk melepaskan panah baja yang tak terhitung jumlahnya, batu kilangan, dan tombak baja halus. Ribuan anak panah dan tombak baja halus membentuk hujan panah, menghujani binatang iblis di sekitar kota dengan gila-gilaan. Batuan seukuran batu kilangan yang tak terhitung jumlahnya, membawa kekuatan kekerasan, dengan kejam menabrak demon beast yang menyerbu dari segala arah. Desir-desir-desir. Bang-bang-bang. Hujan panah menutupi langit, dan batu-batu raksasa menembus langit. Binatang iblis gila yang tak terhitung jumlahnya ditusuk oleh panah baja dan tombak. Mereka jatuh di padang rumput dengan darah di sekujur tubuh mereka, atau dipaku ke tanah. Ada juga banyak binatang setan besar yang terkena batu kilangan yang jatuh dari langit. Tulang dan daging mereka hancur, dan mereka jatuh ke tanah, mengeluarkan raungan marah. Untuk sesaat, suara anak panah menembus langit, suara batu yang bertabrakan dengan daging, dan raungan binatang iblis terjalin menjadi gelombang suara yang memekatkan telinga, bergema keras di sekitar kota Wasthelen Selatan. Meskipun binatang iblis dirobohkan ke tanah satu demi satu, mereka terbunuh di tempat, dan darah dan daging mereka tersebar di seluruh padang rumput. Tapi adegan tragis ini tidak menakuti binatang iblis lainnya. Sebaliknya, itu semakin merangsang keganasan mereka. Mereka meluncurkan serangan yang bahkan lebih putus asa, menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang dengan ganas arrai pertahanan kota dari kota tanah air selatan. Puluhan ribu binatang iblis dan burung di langit juga memuntahkan api, es, dan bila energi roh, membombardir arrai pertahanan kota. Pengawal kota dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari kota tanah air selatan pergi keluar untuk mengoperasikan arrai pertahanan kota, dengan keras mendukungnya, menahan serangan sengit dari gelombang binatang iblis. Namun, kekuatan arrai pertahanan kota dengan cepat dikonsumsi, dan berada di ambang kehancuran. Di ujung padang rumput di luar kota, binatang iblis tak berujung terus-menerus keluar dari hutan, melintasi padang rumput secepat angin, dan bergegas menuju kota tanah air selatan sambil meraung. Situasi kota Wastelen Selatan semakin berbahaya. Arrai pertahanan kota menjadi semakin tipis dan tipis, bergetar semakin keras, dan bahkan banyak keretakan muncul. Arrai pertahanan kota akan dilanggar oleh gelombang binatang iblis. Setelah pasukan binatang iblis bergegas ke kota, penjaga kota dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya harus melawan binatang iblis dalam jarak dekat. Saat itu, Sauteren Wastelen City pasti akan dilanda bencana dan perang. Akan terlalu mengerikan untuk dilihat. Pada saat kritis ini, Xiaohan mau tidak mau mengambil tindakan. Binatang jahat sialan, mati. Dia melangkah ke langit, mencapai ketinggian seribu meter dalam tiga langkah, dan melambaikan lengan bajunya yang besar, menembakkan ratusan dan ribuan bilah cahaya lima warna. Bilah bulu angin langit. Ribuan bilah cahaya lima warna, masing-masing panjangnya lebih dari tiga meter, mengandung kekuatan tajam yang tak tertandingi. Desir-desir-desir. Bilah cahaya lima warna yang luar biasa, seperti hujan panah, mengalir turun, dan langsung mengenai lebih dari dua ratus binatang iblis. Binatang iblis itu tidak punya waktu untuk bereaksi, dan tidak punya waktu untuk menghindar. Mereka dibunuh di tempat oleh bilah cahaya lima warna, dan bahkan mayat mereka dipotong-potong menjadi daging. Potongan daging yang tak terhitung jumlahnya bercampur darah yang ditaburkan di padang rumput hijau tua, memancarkan bau darah yang menyengat, dan membuat padang rumput menjadi merah tua. Langkah Xiaohan mengintimidasi binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan juga membuat penjaga kota dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya di tembok kota berseru. Ji Tianxing juga tidak mau kalah. Dia melompat ke langit, dan menerkam ke arah binatang iblis dan burung yang tinggi di langit. dan menerima kasih telah mengerikan. Iblis yang itu jauh. Dan menerima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak! Dan menerima kasih telah menonton! Dan menerima kasih telah menonton! Terima kasih.